Perilaku politik seperti itu. Ada lagi yang bagus dalam sidang majelis ini saya ungkapkan. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya. Agak lama. Baik dari kalangan kader demokrat maupun dari luar demokrat. Begini, Pak SBY benar-benar percaya. Kepada orang itu atau kepada orang-orang itu saya jawab dengan praduka yang baik, prasangka yang baik. Saya percaya. Teman itu mengatakan, ya silahkan saja dilihat nanti. Yang penting saya sudah mengingatkan. Nah, kalau saya ingat kembali yang diingatkan teman-teman itu lebih dari satu. Keputusan sepihak kemarin itu, saya boleh mengatakan keputusan gelap seperti itu tidak sesuai dengan rules, kesepakatan. Dan, ternyata barangkali mengandungi kebenaran. Anggaplah kita salah kali ini. Tetapi, kita belajar. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah dan ikhtiar kita, kita juga tidak kalah nantinya. Masih segar dalam ingatan saya, sebagaimana yang disampaikan Bung Etitah tadi, di ruangan ini, saya duduk di sini, tanggal 25 Agustus 2023, berarti seminggu yang lalu. Pak Hanis duduk di sini. Dengan didampingi tim 8, AHY memang tidak selalu hadir. Hanis menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini. Dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. Tiga hari kemudian, 3 days later, sekarang ini, yang kita dapatkan, sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Dan, saya ini orang tua, berapa kali Pak Hanis datang ke sini, dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa, baiknya, di Cikiasi dua kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada ketua umum kita. Saya memang, sebagai orang tua, kok jadi begini? Ini, saya kira semua merasakan, perasaan kader kita di seluruh tanah air, emosi, kemarahan, yang diespresikan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, saya kepanjiran, tadi malam, dua malam itu sampai subuh di... Saya, Filih Reabella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.